Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Nyonya Tama terkejut. Benarkah? Kalau begitu, suruh dia segera masuk. Aku baru saja berencana bertanya kepadanya, kenapa dia memberikan vila itu kepada Andi? Zekih Harun juga bisa dianggap sebagai calon besan kita. Bagaimana dia bisa melakukan itu kepada kita? Saat dia sedang berbicara, Zekih Harun datang bersama keponakannya Rizal Harun. Keduanya datang ke sini untuk memutuskan pertunangan dengan keluarga Tama. Sebenarnya, Rizal sendiri sudah lama merasa bosan dan muak pada Hasnah. Alasan utamanya adalah karena keluarga Tama tidak sebanding dengan keluarga Harun. Jadi ketika pamannya memintanya untuk memutuskan pertunangan, dia sangat tidak keberatan. Tanpa ada keraguan sedikitpun di dalam hatinya, dia langsung menyetujuinya. Ketika melihat mereka berdua masuk, Nyonya Tama menyapa mereka dan berkata, Oh, calon besan ada di sini? Kenapa tidak mengabari terlebih dahulu? Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Paul, Jarang sekali kepala keluarga Harun datang berkunjung secara langsung. Kenapa kau tidak mempersilahkan Tuan Harun untuk duduk lebih dulu? Dia adalah calon besanmu juga. Namun, Zekih Harun melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, Aku tidak akan duduk. Aku datang ke sini, terutama untuk membicarakan pernikahan kedua keluarga kita. Nyonya Tama buru-buru berkata, Oh, jangan khawatir Tuan Harun. Tentu saja kita akan mengadakan upacara adat pada saat pesta pernikahan nanti. Tuan Harun boleh menyampaikan keinginan dari keluarga Harun. Zekih Harun berkata dengan dingin, Aku akan mempersingkat waktu. Kita langsung ke intinya saja. Keluarga Harun telah mempertimbangkannya baik-baik. Keluarga Harun dan keluarga Tama memiliki jurang perbedaan yang terlalu dalam. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk membatalkan pertunangan antara Rizal dan Hasnah. Nyonya Tama dan Paul tercengang. Eh, apa? Membatalkan pertunangan. Hasnah yang ada di belakang mereka juga tercengang dan berkata, Kenapa begitu? Aku sudah memesan gedung untuk hari pernikahan Rizal dan aku. Setelah berbicara, dia bertanya lagi kepada Rizal. Rizal, ada apa ini? Rizal merentangkan tangannya dengan canggung dan berkata, Ini keputusan keluarga. Aku tidak punya wewenang. Keluarga Tama seolah runtuh. Pernikahan kedua keluarga sudah lama mereka rencanakan. Bahkan tanggal pernikahan telah ditetapkan. Semua kerabat dan teman sudah mengetahuinya. Tinggal menunggu pelaksanaan pernikahan bulan depan. Namun pada saat ini keluarga Harun ingin membatalkannya. Padahal Nyonya Tama sangat berharap ikatan pernikahan ini bisa membuat keluarganya melejit. Namun sekarang, keluarga Harun malah membatalkan tunangan ini hanya dengan satu kata. Bukankah ini sangat tidak masuk di akal? Walaupun Hasnah dan Rizal belum menikah. Tetapi mereka berdua telah bersama-sama untuk waktu yang lama. Beberapa waktu lalu, sepasang kekasih itu lalai. Dan secara tidak terduga, Hasnah hamil. Agar tidak digosipkan, Nyonya Tama meminta Hasnah menggugurkan kandungannya. Dan menunggu pernikahan dilangsungkan secara resmi. Barulah mereka boleh memiliki anak. Dia tidak pernah membayangkan kalau keluarga Harun akan datang seperti ini hanya untuk memutuskan pertunangan. Bukankah ini sama saja dengan keluarga Harun sudah mempermainkan cucunya dengan sia-sia? Selain itu, Rizal juga sudah membuat cucunya hamil. Sekarang dia akan pergi begitu saja? Nyonya Tama merasa sangat marah di dalam hatinya dan dia bertanya dengan gemetar. Tuhan Harun, kenapa kau melakukan ini? Keluarga Tama tidak pernah menyinggungmu. Selain itu, kami selalu memperlakukan Rizal sebagai putra kami sendiri. Dia dan Hasnah pernah memiliki anak sebelumnya. Namun karena aku mempertimbangkan reputasi kedua keluarga. Maka pada saat itu, aku menganjurkan agar Hasnah menggugurkan kandungannya. Kau tidak bisa memperlakukan Hasnah seperti ini bukan? Mendengar neneknya membicarakan tentang aborsi, Hasnah pun menangis. Zekih Harun mencibir dan berkata, Kalau kau ingin menyalahkan, kau tidak boleh menyalahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri Nyonya Tama. Kau terlalu tidak tahu malu. Nyonya Tama kebingungan. Dia tidak menyangka kalau Zekih Harun akan langsung memarahi dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Zekih Harun mencibir dan berkata, Aku memberikan Andi rewa, sebuah vila. Tetapi kalian ingin merampoknya. Bagaimana aku bisa menjadi kerabat dengan orang-orang yang tidak memiliki karakter seperti kalian? Nyonya Tama tertegun dan berkata, Tuan Harun, itu adalah masalah antara kami dan Andi. Kenapa kau harus ikut terlibat? Zekih Harun berkata dengan dingin, Kau sangat tidak tahu malu. Vila itu adalah ucapan terima kasihku kepada Andi. Kau berani merampoknya? Dan kau bahkan tidak merasa bersalah telah melakukannya? Kau benar-benar sampah! Nyonya Tama merasakan sakit yang tajam di dadanya. Zekih Harun ini terlalu tidak menghormati dirinya. Meskipun keluarga Harun itu kaya, Bisakah dia menghinanya seperti ini? Namun, Nyonya Tama tidak berani langsung membantah, Karena dia tahu itu salahnya. Selain itu, Dia tidak pernah menyangka, Kalau Zekih Harun akan sangat menghormati orang seperti Andi. Pada saat ini, Hasnah terduduk di lantai dan menatap Rizal. Dia menangis dan berkata, Rizal, Aku pernah hamil anakmu. Kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Rizal, Yang berdiri di samping, Menjawab dengan enteng. Kalau kau ingin menyalahkan, Salahkan nenekmu dan ayahmu. Oh iya, Salahkan juga kakakmu. Selesai berbicara, Rizal berkata lagi, Kalian bahkan memukuli Paman Jerry. Apa kalian tahu kalau Paman Jerry sudah tinggal di keluarga Harun selama 40 tahun? Dia menyelamatkan hidup ayahku, Dan aku dibesarkan olehnya sejak aku masih kecil. Dia adalah orang yang menyelamatkanku saat aku terjatuh di kolam renang. Kalau tidak, Aku sudah lama mati. Aku sudah menganggap Paman Jerry seperti kakekku sendiri. Untuk orang yang tak tahu malu seperti keluargamu, Aku tidak akan mau menjadi menantu di keluargamu. Dan keluarga Harun juga tidak ingin memiliki menantu perempuan sepertimu. Paul hanya berdiri di samping, Wajahnya memucat. Nyonya Tama juga tampak ketakutan dan gemetar. Awalnya mereka mengira kalau Jerry hanyalah seorang pelayan. Tidak disangka ternyata orang itu memiliki arti penting bagi keluarga Harun. Sayangnya, penyesalan Nyonya Tama sudah terlambat. Seandainya saja dia tahu tentang ini lebih awal, Dia tidak akan merampok villa itu. Perbuatannya yang ingin merebut villa itu ternyata merusak pernikahan cucunya. Memikirkan hal ini, Nyonya Tama hampir menangis tanpa air mata. Hasnah yang duduk di lantai, Berteriak pada Nyonya Tama dengan marah. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu karena sudah merusak kebahagiaanku. Nyonya Tama bagai disambar petir di siang bolong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seorang Andi memiliki kekuatan yang sangat besar Sehingga mampu membuat keluarga Harun Memutuskan tali pertunangan dengan keluarga Tama? Hatinya berdenyut kesakitan memikirkan kejadian ini. Sebenarnya dia ingin memohon kepada Zekih Harun Agar tidak meninggalkan keluarga Tama. Tetapi keluarga Harun benar-benar sudah mengabaikan mereka. Setelah memberitahukan mengenai pembatalan pernikahan, Zekih dan Rizal segera pergi. Hasnah menangis dan hampir pingsan. Dia telah bersama Rizal selama beberapa tahun. Dia sudah memberikan segalanya kepada Rizal, Dan bahkan sempat mengandung anak darinya. Tetapi sekarang semuanya sudah berakhir. Di dalam hati Hasnah tumbuh perasaan benci kepada neneknya. Paul juga merasa sangat tertekan. Dia sudah menuruti perkataan ibunya Untuk melawan keluarga adik laki-lakinya, Ridwan. Tetapi sekarang dia tidak mendapat keuntungan apapun. Putranya terluka dan ditangkap oleh polisi. Sementara putrinya ditinggalkan oleh Rizal dan keluarganya. Dia pun mengeluh kepada ibunya. Bu, aku selalu menuruti apapun yang kau minta. Masalah ini sudah menyebabkan kerugian besar bagi keluargaku. Saat ini, Nyonya Tama sedang mencoba menstabilkan emosinya. Dia berkata, Jangan panik dan terburu-buru. Kita bisa membebaskan Basri dengan sejumlah uang. Mengenai pernikahan Hasnah, Apa yang harus kita takuti? Gadis baik-baik tidak perlu khawatir tentang pernikahan. Hasnah itu cantik. Aku yakin, Akan ada banyak putra dari keluarga kaya yang mau mengejarnya. Nyonya Tama melanjutkan, Jangan lupa, Kita masih memiliki kontrak kerjasama dengan Rapocini Group. Ini andalan keluarga Tama. Kalau kita bisa menyelesaikan kontrak itu dengan baik, Keluarga Tama tidak perlu bergantung pada keluarga lain, Termasuk keluarga Harun. Kita sendiri bisa menjadi raksasa bisnis di kota Makassar. Paul buru-buru bertanya, Bu, selama ini yang bertanggung jawab atas proyek di Rapocini Group adalah Najwa. Sekarang dia telah dikeluarkan dari grup Tama. Itu berarti, Kita harus segera mengganti posisi direktur, bukan? Nyonya Tama segera menjawab, Tentu saja. Jangan khawatir, Aku akan menyerahkan posisi itu kepada Basri. Ketika urusan dengan kepolisian sudah selesai, Basri akan menjadi direktur grup Tama, Dan akan sepenuhnya bertanggung jawab, Atas kerjasama dengan Rapocini Group. Paul, Sangat gembira, Dan merasa sedikit nyaman. Keluarganya sudah menderita kerugian yang begitu besar. Untungnya Nyonya Tama mau mengkompensasi dirinya dan keluarganya. Karena posisi direktur akan diberikan kepada putranya, Maka putranya akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Saat ini, Nyonya Tama memerintah, Kita tidak boleh membuat kesalahan dalam bekerjasama dengan grup Rapocini. Aku akan membantu Basri dengan segenap kekuatanku. Kita harus bisa menyelesaikan proyek ini dengan sempurna, Agar selanjutnya, Kita bisa mendapatkan lebih banyak proyek lagi dari grup Rapocini. Paul segera berkata, Bu, Jangan khawatir, Aku pasti akan menyuruh Basri, Bekerja habis-habisan. Saat dia berbicara, Kembali terdengar suara ketukan di pintu. Seorang pria berjas berjalan ke halaman rumah keluarga Tama. Permisi, Apakah Nyonya Tama ada di rumah? Aku ingin bertemu dengannya. Nyonya Tama menjawabnya, Aku adalah Nyonya Tama, Siapa kau? Pria itu berkata, Nyonya Tama, Aku adalah kepala pengacara Rapocini Group. Mendengar kalau pria ini berasal dari Rapocini Group, Nyonya Tama berkata dengan antusias, Oh, Ternyata pengacara grup Rapocini, Mari, Silakan masuk. Pria itu berkata dengan ketus, Tidak perlu, Aku datang ke sini untuk memberikan surat keputusan perusahaan. Nyonya Tama keheranan, Surat keputusan perusahaan, Surat keputusan apa itu? Pria itu menjelaskan, Ini adalah surat keputusan perusahaan, Untuk mengakhiri kontrak dengan grup Tama. Setelah diskusi, Grup Rapocini memutuskan untuk mengakhiri semua kerjasama dengan grup Tama. Di masa depan, Kami tidak akan pernah bekerjasama lagi dengan keluarga Tama dalam bentuk apapun. Silakan diterima suratnya, Dan silakan datang dalam tiga hari ke depan, Untuk penanda tanganan penghentian kerjasama. Nyonya Tama langsung tercengang. Apa? Nyonya Tama semakin hancur. Padahal dia baru saja mengatakan kalau keluarga Tama sangat tergantung pada grup Rapocini. Sekarang grup Rapocini mengakhiri kontrak, Dan tidak akan pernah lagi bekerjasama dengan keluarga Tama. Ini akan memblokir bisnis utama keluarga Tama. Nyonya Tama bertanya dengan gemetar, Pengacara? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa situasi ini terjadi dengan begitu mendadak? Bukankah selama ini kerjasama kita lancar-lancar saja? Pengacara itu berkata dengan dingin, Kerjasama kami dengan Najwa sangat baik. Tetapi kami menyesal setelah mendengar, Kalau Najwa telah meninggalkan grup Tama. Jadi, kami tidak ingin bekerjasama lagi dengan kalian. Baru pada saat itulah Nyonya Tama sadar, Kalau ini soal Najwa. Dia langsung marah. Kenapa dia harus memiliki cucu yang tidak berguna seperti itu? Dia juga menikahi sampah yang sama tidak bergunanya. Di keluarga Tama, Yang memiliki keputusan akhir adalah Nyonya Tama. Semua harus menghormatinya, Bukan menghormati Najwa. Nyonya Tama sedikit marah dan berkata, Grup Rapocini merupakan perusahaan besar dengan reputasi baik. Kalian secara sepihak mengakhiri kontrak dengan kami. Apakah kalian tidak takut kami akan pergi ke pengadilan untuk menuntut kalian? Apakah kalian tidak takut insiden ini akan menyebar ke seluruh negeri? Apakah itu tidak akan berpengaruh pada reputasi grup Rapocini? Pengacara itu tersenyum dengan ringan dan berkata, Nyonya Tama, apakah kau sudah membaca kontrak sebelumnya? Kami memiliki hak untuk secara sepihak menghentikan kerjasama dalam semua kerjasama eksternal grup Rapocini. Ini adalah hak istimewa kami sebagai perusahaan besar. Apakah kau tidak membaca tentang hal itu? Kemudian dia menambahkan, Bahkan kalaupun seluruh dunia tahu bahwa kami membatalkan kerjasama dengan kalian, Memangnya kenapa? Tindakan kami ini memiliki dasar. Aku tidak bermaksud untuk menakut-nakutimu. Tetapi grup Rapocini sangat terkenal. Biasanya perusahaan lain tidak akan berani bekerjasama dengan perusahaan yang telah kami blokir. Semoga grup Tama bisa beruntung di masa depan. Nyonya Tama sangat ketakutan ketika mendengar kata-kata itu. Diblokir oleh grup Rapocini. Apa yang akan terjadi dengan grup Tama setelah ini? Apakah masa depan grup Tama akan berakhir? Kalau tidak ada lagi yang mau bekerjasama dengan perusahaannya, Itu sama saja namanya dengan bangkrut. Nyonya Tama menjerit histeris. Tidak! Tidak! Ini tidak boleh terjadi! Grup Tama adalah miliknya. Grup Tama harus berkembang dan menjadikannya orang terhormat. Dia harus bisa dinikmati. Dia harus bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Dia tidak boleh bangkrut. Grup Tama tidak boleh bangkrut. Sama sekali tidak boleh. Memikirkan hal ini, Nyonya Tama menangis dan memohon. Pengacara, tolong pertimbangkan, usia tuaku. Dan bicaralah dengan Nona Desi. Kumohon belas kasihan kalian. Saat ini grup Tama sangat bergantung pada kerjasama dengan grup Rappuccini. Grup Rappuccini tidak boleh meninggalkan kami. Pengacara itu mencibir. Maaf, Nyonya. Keputusan untuk tidak bekerjasama dan memblokir grup Tama dibuat sendiri oleh wakil direktur, yaitu Nona Desi. Beliau juga mengatakan bahwa seorang wanita tua sepertimu yang tidak sopan dan tidak tahu malu, tidak layak untuk bekerjasama dengan kami. Pengacara menyerahkan surat pembatalan kontrak, lalu dia berbalik dan pergi. Nyonya Tama sangat marah. Dia memuntahkan seteguk darah, lalu terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Berita bahwa grup Rappuccini memutuskan kontrak dan memblokir grup Tama segera dirilis ke publik. Seluruh kota Makassar tahu bahwa keluarga Tama sudah tamat riwayatnya. Nyonya Tama sampai harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit karena syok dengan kejadian ini. Ridwan juga mendengar berita itu. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia berkata kepada Najwa dan Andi Rewa dengan karakter ibu dan fakta kalau dia selalu mengendalikan psikologi orang lain sepanjang hidupnya. Cepat atau lambat, dia pasti akan menderita. Dia memang harus merenungkan sendiri semua perbuatannya selama ini di rumah sakit. Semoga saja, dia bisa mengerti apa yang salah dengan hidupnya. Keluarga itu menghela nafas lega dan Najwa pun mulai mencari pekerjaan. Di malam hari, tepat setelah Andi Rewa selesai memasak, terdengar suara pintu terbuka di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Ridwan berjalan masuk dengan wajah bahagia. Langkahnya penuh dengan semangat. Melihat ekspresi bahagia di wajah ayah mertuanya itu, Andi Rewa tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ayah, ada apa? Kenapa kau terlihat sangat senang? Ridwan berkata dengan mata yang berbinar-binar, Hahaha, ini benar-benar sebuah keberuntungan. Setelah aku meminum pil yang kau berikan, rasa sakit di tubuhku langsung hilang. Semangatku juga meningkat. Obat itu sangat mujarab. Aku baru saja pergi ke pasar barang antik untuk berjalan-jalan. Coba tebak, siapa yang aku temui? Andi Rewa bertanya, Siapa? Dia khawatir ayah mertuanya terkena tipuan dan membeli barang antik palsu lagi. Dia buru-buru menatap Ridwan dari atas ke bawah dan menarik nafas legah Ketika melihat Ridwan tidak membawa apa-apa, Ridwan menyesap teh dan berkata dengan nada misterius, Hey, apakah kau masih ingat dengan Johnny yang kita temui di pasar barang antik waktu itu? Andi Rewa menjawab, Aku ingat, Memangnya, apa yang terjadi? Ridwan tertawa, Hahaha, aku bertemu lagi dengan anak itu barusan. Andi terkejut, Ayah, kau tidak membeli barang antiknya lagi kan? Ridwan melambaikan tangannya dan berkata dengan Riang, Tidak, Dia mengenali kalau aku adalah mertuamu, jadi dia tidak berani menipuku sama sekali. Dia bukan hanya memberiku Leontin batu Giyokuno, tapi dia juga membantuku menjual pil. Andi Rewa mengerutkan keningnya, Leontin Giyokuno yang diberikan Johnny kepada Ridwan pasti palsu. Tetapi dia merasa heran kalau Johnny membantu Ridwan menjual obat. Dia bertanya, Memangnya, Pil apa yang kalian jual? Ridwan menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, Itu adalah obat untuk memar dan luka. Johnny menyebutnya, Pil penyelamat jantung. Aku menceritakan kalau cederaku benar-benar sembuh. Menurut Johnny, Obat itu sangat ampuh. Dia berkata kalau dia memiliki cara untuk membantuku menjual pil itu. Aku memberinya dua pil. Tidak kusangka, Dia bisa menjualnya. Andi Rewa tercengang, Pil itu bukanlah barang langka. Mertuanya bisa membuangnya kalau tidak mau menghabiskannya. Tetapi Johnny ini benar-benar tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Dia bahkan bisa menjual obat-obatan sisa yang telah dimakan mertuanya. Saat ini Andi Rewa berkata, Ayah, Obat itu tidak memiliki uji klinis. Bagaimana kalian bisa menjualnya? Ridwan berkata, Aku tidak tahu menahu tentang itu. Bagaimanapun, Johnny sudah membantuku menjual obat itu. Coba tebak berapa harganya? Andi Rewa menjawab asal-asalan. Lebih dari 10 ribu? Ridwan menepuk tangannya dengan bangga. Tebakanmu itu sangat jauh meleset. Pil itu laku setengah juta. Andi Rewa sedang minum air, Dan air di mulutnya langsung disemburkannya. Eh, berapa ayah bilang? Dia tidak bisa percaya. Pil dengan harga kurang dari 50 ribu bisa dijual oleh Johnny seorang pencatut seharga 500 ribu? Siapa lagi orang bodoh yang ditipu oleh pencatut itu? Andi Rewa tidak bisa tidak bertanya. Siapa yang membeli obat itu? Ridwan menjawab, Aku tidak tahu. Johnny mengatakan kalau dia memiliki etika profesional, Dan harus menjaga rahasia identitas pelanggannya. Setelah itu Ridwan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Johnny mengatakan dia, Membantuku karena menghormatimu. Awalnya, aku ingin memberinya komisi, Tetapi dia menolaknya. Dia memang berbakat dalam bisnis. Aku juga mengingatkannya untuk mencari penghasilan dengan cara yang benar. Andi Rewa menggelengkan kepalanya. Orang seperti Johnny tidak bisa diubah. Dia mulai menipu di perdagangan barang antik sejak dia masih kecil. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Namun, Karena pil itu laku terjual dengan harga tinggi, Ridwan bisa menggunakan uangnya untuk subsidi kebutuhan keluarga. Bagaimanapun, Keluarga Ridwan telah meninggalkan grup Tama. Dan untuk sementara waktu, Najwa juga menganggur di rumah. Ridwan tidak akan menerima dividen dari grup Tama. Jadi dia bisa menggunakan uang itu di masa ini. Suasana hati Ridwan sangat gembira. Dengan uang 500 ribu dia berjalan ke kamarnya sambil bernyanyi. Senyum ceria terlihat di wajahnya. Andi Rewa kembali ke kamar tidur dan menceritakan hal itu kepada Najwa. Najwa terkejut dan dia hampir melompat dari tempat tidur. Dia bertanya dengan gugup. Orang lain sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pil itu. Uang memang penting tapi kalau ada yang tidak beres pada orang lain setelah mereka meminumnya. Apakah kau akan baik-baik saja? Andi Rewa berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Pil seperti itu hanya untuk melancarkan peredaran darah. Bahannya sederhana. Obat itu tidak akan membunuh orang yang meminumnya. Efek samping paling parah adalah dia hanya akan mimisan selama dua hari. Bagaimana bisa ada orang bodoh yang punya banyak uang tapi mau membeli obat itu? Aneh. Najwa berkata dengan khawatir. Kira-kira siapa yang mau menghabiskan 500 ribu untuk membeli dua pil itu? Andi Rewa berkata dengan santai. Mungkin seseorang dengan gangguan otak atau penyakit kardiofaskular dan serebrofaskular. Pil itu sangat efektif untuk penyakit seperti itu. Najwa sangat lega setelah mendengar Andi mengatakan hal itu. Semua jenis penyakit itu adalah penyakit yang serius. Kalau pergi ke rumah sakit untuk berobat, orang pasti akan menghabiskan uang tidak kurang dari setengah juta. Najwa hanya bisa berharap semoga obatnya manjur, agar pembelinya tidak menghabiskan banyak uang dengan sia-sia. Setelah makan, saat Andi sedang mencuci piring, dia menerima telepon dari Albert. Meskipun Albert mengaku sebagai raja bawah tanah di kota Makassar, tetapi dia sangat rendah hati dan tidak berani menyombongkan diri sejak bertemu dengan Andi. Meskipun Andi kurang menyukainya, tetapi dia harus mengakui kalau Albert Ho cukup berguna. Terakhir kali saat Dani diganggu di bangsal rumah sakit, Albert membantu dirinya untuk mengatasi sedikit masalah. Saat itu, Andi berjanji, dia akan memberi Albert kesempatan untuk menjadikannya terkenal. Namun, Andi tidak menyangka kalau Albert akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Setelah menerima telepon, Andi bertanya kepadanya, Albert, ada urusan apa kau menghubungiku? Albert buru-buru tersenyum dan menjelaskan, Hehehe, tabek Puang Rewa, aku menghubungimu kali ini karena aku mendengar tentang apa yang Puang lakukan di lingkaran metafisika Makassar. Aku ingin mengucapkan selamat untukmu, Puang. Andi Rewa berkata dengan dingin, Jangan bicara omong kosong denganku. Katakan saja secara langsung, jangan bertele-tele. Albert buru-buru berkata, Hehehe, ye Puang, Puang Rewa memang hebat. Puang bisa mengetahui apa yang ada di pikiranku. Andi bertanya dengan dingin, Kau masih akan terus bicara omong kosong? Albert buru-buru berkata, Oh, tidak Puang. Eh, tabek, selama ini keluarga Wirawan sudah memperlakukanku dengan baik. Namun belakangan ini, Nona Wirawan sedang berada dalam masalah. Aku ingin meminta Puang untuk membantu keluarga Wirawan. Andi Rewa berkata, Keluarga Nona Wirawan, Apakah maksudmu Fania? Albert berkata, Benar sekali Puang, Nona Fania sedang dalam masalah. Keluarga Wirawan adalah keluarga teratas di kota Makassar. Tetapi memang keluarga Wirawan masih jauh di belakang keluarga Rewa di Jakarta. Tetapi Fania belum tahu identitas asli Andi Rewa. Selama ini, Fania menganggap Andi Rewa hanyalah seorang pemuda yang memiliki beberapa keahlian tentang barang antik. Dan kemudian dia juga mengetahui kalau Andi Rewa juga ahli di metafisika. Terakhir kali, Andi Rewa bahkan bisa memanggil petir dan membuat Januar terbunuh dengan badi halilintar. Itu membuat takut banyak orang sehingga Andi Rewa dianggap sebagai ahli metafisika. Namun, Andi dengan sengaja memberitahu Fania kalau itu hanya kebetulan. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil petir? Fania juga kebingungan dan akhirnya berpikir kalau Andi Rewa mungkin memang sedang beruntung. Setelah itu, Fania menghilang dari dunia Andi. Andi mengira dia menghilang karena semuanya baik-baik saja. Andi Rewa bertanya kepada Albert. Ada apa? Masalah apa yang dihadapi oleh Fania? Albert berkata, Baru-baru ini, Nona Fania mendapatkan banyak kesialan. Mungkin ada yang salah dengan keberuntungan Feng Shui-nya. Dia sangat tidak beruntung saat ini. Albert menjelaskan lagi, Nona telah menemui banyak ahli Feng Shui di mana-mana, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Jadi aku ingin bertanya apakah Puang bersedia melihat dan memecahkan kesulitan Nona Fania? Andi Rewa berkata dengan acuh tak acuh. Pertama, beritahu aku masalah apa yang dia hadapi, barulah kemudian aku bisa membuat penilaian. Albert buru-buru berkata, Belakangan ini, Nona Fania beberapa kali terluka. Dia mengalami beberapa kecelakaan kecil. Kemungkinan besar itu adalah masalah kecil yang bisa terjadi berulang kali. Bahkan kakinya terkilir ketika sedang menuruni tangga. Punggung tangannya terbakar saat minum kopi. Dan, dia digigit oleh anjingnya sendiri kemarin. Tidak hanya itu, beberapa kerjasama penting grup wirawan juga mendapatkan masalah besar. Albert meneruskan ceritanya. Hal yang paling menyedihkan adalah, dia kehilangan kalung berliannya yang paling berharga, yang telah dia pakai selama lebih dari 10 tahun. Itu adalah peninggalan yang ditinggalkannya, sebelum ibunya meninggal. Dia menangis berhari-hari, karena kehilangan kalung itu. Andi Rewa berkata, Sepertinya, Fania benar-benar memiliki nasib buruk. Albert memandang Andi Rewa dan berkata dengan serius, Betul sekali, Puang Rewa, kau adalah ahli metafisika. Aku yakin kau memiliki solusi atau nasihat terbaik untuk masalah ini. Andi Rewa bertanya lagi, Tapi kenapa kau begitu peduli pada Fania? Apa hubunganmu dengan keluarga wirawan? Albert menerangkan, Sejujurnya, Puang Rewa, kakek nona Fania adalah penyelamatku. Saat itu, aku bisa berdiri di kota Makassar, karena didukung oleh kakek nona Fania. Aku ingin membalas budinya. Namun lelaki tua itu, keburu meninggal. Jadi aku berhubungan dekat dengan ayah nona Fania. Aku juga selalu membantu keluarga wirawan, untuk menyelesaikan beberapa hal yang tidak nyaman bagi mereka, untuk dilakukan secara langsung. Andi Rewa mengangguk dan berkata, Baiklah, aku bisa melihat kalau kau tulus. Selain itu, Fania dan aku memang bersahabat. Jemput aku di lantai bawah besok. Kita akan ke rumahnya. Albert Ho berkata dengan penuh semangat, Terima kasih, Puang. Terima kasih banyak, Puang. Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri.